Intro Guna menjaga tetap tegaknya pembangunan dan pertahanan nasional TNI melaksanakan berbagai upaya Salah satunya yaitu program pembinaan sistem pertahanan yang terintegrasi Melalui program teritorial yang diwujudkan dengan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Program TMMD dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun Di pertengahan tahun 2021 ini sebanyak 50 Kodim jajaran TNI AD melaksanakan program TMMD yang ke-111 Dengan sasaran fisik maupun non-fisik Seperti yang dilaksanakan di wilayah Kodam 3 Siliwangi Yang digelar di 4 lokasi Yaitu di wilayah Kodim 0608 Cianjur Kodim 0613 Ciamis Kodim 0615 Kuningan Dan Kodim 0602 Serang Di antaranya Kodim 0608 Cianjur yang menjadi skala prioritas utama Yaitu pembangunan jalan sepanjang 2.400 km Yang menghubungkan Desa Jamali dengan Desa Ceandam Kegiatan TMMD yang ke-11 pada kali ini Kita sasarannya berada di Desa Ceandam Kecamatan Mande, Kabupaten Ceanjur Yang mana sasaran TMMD kali ini ada fisik dan non-fisik Untuk fisik, kita saat ini sedang mengerjakan pembangunan untuk jalan beton Sepanjang 2.430 meter Yang mana jalan beton ini merupakan jalan sentral Menghubungkan antar desa Dimana jalan ini dulunya jalan sudah rusak Sudah berpuluh-puluh tahun belum ada pembangunan Aksesnya ketika hujan Masyarakat antar kampung Kemudian hasil pertanian sangat susah untuk terjangkau ke arah kota Karena apa? Karena becek Kemudian jalan berlubang Sehingga masyarakat menjadi sangat memperhatikan Jalan yang sudah lama belum tersentuh oleh pemerintah daerah Kini dengan adanya TMMD ke-111 Menggandeng program Bupati Ceanjur Untuk membangun seribu kilometer jalan beton Sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Guna kelancaran perekonomian di wilayah tersebut Kita mendapatkan perintah untuk masyarakat TMMD ke-111 di tahun ini Tentunya kita membuat perencanaan-perencanaan Ada beberapa alternatif desa dan ada beberapa alternatif kecamatan Yang mana banyak dari aparat desa Pak camat itu mengajukan kepada Kodim Untuk dapatnya sasarannya berada di desanya masing-masing Namun ketika kita pilih dari beberapa desa Dan kecamatan yang mengajukan untuk adanya TMMD di lokasinya Setelah kita rapatkan kepada Pak Bupati dan Bapak Eda Maka kita mensinkronkan juga dengan programnya dari Pemda Untuk percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Ceanjur Sehingga kita putuskan di desa Ceandam ini Adalah jadi perintah utama Dalam rangka membangun Ceanjur Tentunya TMMD ini sangat penting buat masyarakat Ceanjur Karena di samping saya Dalam visinya membuat seribu kilometer jalan beton Juga TMMD ini ada duit fungsinya Fisiknya ada Dan sosialisasi kepada masyarakat Yang kesatu infrastruktur, pengecoran jalan sepanjang Ini bedahan baduga 2,126 kg Ditambah kampung Cipendai 300 kg Terus pos kamling, MCK, Ruti Lahu, TPT, Gorong-Gorong Selain jalan Dibangun juga 5 unit rumah tidak layak huni Rehab 2 masjid Dan mandrasah 2 unit MCK Serta membangun 2 unit pos kamling Dan rumah ini Kita pilih Dan kita bangun Dari awal Kita rubuhkan Kemudian kita bangun dari awal fondasi Kemudian kita bangun Temboknya Atapnya pun menggunakan baja ringan Agar apa? Agar usia pakainya Lebih panjang Sehingga harapannya Apa yang dibangun oleh TNI Bersama rakyat Bisa dinikmati Dan menjadikan kualitas dari rumah itu Sangat bagus Ya tentunya Ya bagi saya sangat terbantu sekali Karena pada saat situasi pandemik ini ya Masyarakat jangankan untuk memperaiki rumah Untuk mempertahankan hidup saja sudah susah Ya tentunya dengan ada bantuan Dan putih lahu Insya Allah ini akan jadikan model Model buat pemerintah daerah sendiri Dan tentunya bisa dilaksanakan dengan cepat Mudah Dan masyarakat dengan senang Menerima hasil makhluk Sebelumnya masyarakat di Resa Ceandam Hidup dengan sangat sederhana Namun Setelah adanya TMMD ke-111 di wilayah ini Masyarakat merasa bangkit kembali Senang banget Bapak Terima kasih Kepada Bapak-Bapak TNI Sadayana Semoga Bapak-Bapak Sadayana Di paparinan kesehatan Di paparinan panjang umur Di paparinan kesuksesan Sadayana Terutama terutama ke Bapak Damdim Banyak terima kasih Banyak terima kasih Sebesar-besarnya Bapak Disinilah kehadiran TNI Manunggal membangun desa Agar tercipta kemanugalan Antara TNI dengan rakyat Terima kasih Terima kasih.